Hai beberapa hari yang lalu mobil nissan serena mengalami rem keras Hai ini posisi mesin on ketika pedal rem diinjak itu bunyi desis semacam ini bunyi desis ketika di meson engine dimatikan ini kita injek bunyi desis sekali habis itu langsung bagel keras seharusnya ketika engine on ataupun running si pedal rem ini ini diinjek ringan dan ini sempet bagel juga jadi eh engine running dan tidak running itu sama keras dan di poster rem itu desis Hai nah seperti ini tuh desis semacam ada yang bocor Hai dan RPM engine itu ketika diinjak rem itu berbet kadang terasa agak bincang kadang juga mati tiba-tiba dan ini gejalanya seperti itu biasanya ada eh apa ada kebocoran pada poster m ini udah saya bongkar ya Hai selanjutnya saya akan bongkar si apa namanya si poster ini adalah posternya ini 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 yang mengalami kebocoran pada vakumnya ini nissan serena c24 kemungkinan mengalami kebocoran dalam dan ini gejalanya ada desis rem remnya itu keras diinjak untuk keras dan delay Hai jadi diinjak itu enggak langsung bentik delay sesaat habis itu bentik dan itu pun eh keras di kaki jadi semacam kayak engine nggak hidup ini tak bongkari sih ya Hai yang penasaran isi dalamnya mari ikutin saya kita kupas satu persatu ini tadi udah saya bongkar ya untuk klaim-klaimnya itu menggunakan tangpres nah seperti ini tadinya untuk membuka kuncian dari klaimnya di dalam poster itu terdapat dua membran atau diafragma yang terbuat dari bahan karet untuk mengetahui membrannya itu ada bocor atau tidak dan ini harus dibuka semua ada di bagian belakang satu ini bagian belakang untuk kita cek dulu ada sobek enggaknya dan yang satu lagi di bagian depan nah ini kita cek juga biasanya ada sobek kalau ada suara desis dan remnya itu bagel ataupun keras nah ini ada sobek dan ini pun bisa diakalin kalau emang misalkan perjalanan jauh terus enggak ada susah cari spekpat ini bisa diakalin dengan cara yaitu dilem ini ataupun ditambal ya dengan lem lteco mungkin biar bisa menyatukan kembali biar enggak ada kebocoran nanti ditambah karet semacam apa ya ini nambal ban sepeda motor lah supaya dia enggak ada bocor dan dapat vakum lagi dari intake dan apabila ini bocor maka mesin akan merebet karena akan masuk ke ruang intake tapi kalau emang ada budget ya diganti baru tapi kalau ori itu harganya sangat tinggi itu sekitar 3 juta sampai 4 juta tapi kalau KW itu sekitar ada mungkin 850 sampai 1 juta 500 itu dapat semut biasanya sih kalau KW itu apa ya responnya itu enggak bisa semut jadi sekali injek tuh langsung pakem terlalu pakem gitu loh apa namanya eh nggak bisa semut lah biasanya responnya tapi kalau yang ori itu bisa semut diinjak seberapa dia akan eh remnya itu bisa pelan-pelan tapi kalau yang KW itu responnya biasanya cepat jadi agak galak kalau KW diusahakan untuk penggantian yang ori kalau emang eh budgetnya cukup tapi kalau budgetnya nggak cukup ya Monggo ada referensi lain yaitu mungkin bukan ori tapi itu tadi mungkin responnya agak-agak cepat biasanya seperti itu yang sudah-sudah yang pernah ganti kalau KW itu responnya agak cepat terima kasih 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 nah ini adalah diafagma nya terima kasih hai 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 nani yang sobek hai 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 jadi di dalam poster eh tadi saya udah bilang belakang itu ada dua diafragma di bagian belakang dan depan Hai dan apabila mobil Anda mengalami kebocoran seperti ini eh disarankan berhati-hati ya karena eh apa istilahnya rim itu tidak terlalu pakem dan bagel itu semacam Hai apa ya ketika engine mati itu loh jadi enggak bisa direm ngelonong Hai usahakan jalannya pelan jangan terlalu cepat kalau cepet dikit udah rem enggak bakal kekejar Hai dan biasanya ada delay diinjek dia kalau sempetik ada delay berapa detik baru hai 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 akan berhenti jadi di dalam booster ya apa ya seperti inilah jadi semacam apa semacam cuma klep-klep gitu aja Hai dan dia nanti akan dihisap oleh intek yang akan masuk ke lubang intek engine Hai akan terhisap sama kompresi engine ini kalau mobil bensin diintek tapi kalau mobil apa namanya yang berbahan dan solar diesel itu biasanya akan lari ke alternator Hai jadi di belakang alternator itu ada vakum sendiri ada pompa untuk vakum poster dan ini adalah salah satu penyebab dari rim bagel ataupun keras di dalamnya ya seperti inilah hai 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 jadi pesan saya jangan takut eh untuk bongkar bongkar ataupun pengen tahu isi daleman daleman seperti apa ya dibongkar sendiri aja Hai dan jangan ragu untuk belajar Hai cukup sekian dan terima kasih hai 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 hi himself